itu sudah satu tahun lebih tidak pernah saya buka mungkin sudah ada emasnya disitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam sobat koi seluruh Indonesia Raya ya balik lagi dengan saya Kops Koi Banyuwangi untuk kali ini teman-teman ya tapi jangan lupa apa klik tombol subscribe-nya dulu dan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya untuk hari ini ada jadwal saya untuk backwash jadi sekalian untuk backwash kolam ini kan belum pernah ya teman-teman kebetulan apa chamber biologis itu yang ada di chamber dua chamber tiga itu sudah satu tahun lebih tidak pernah saya buka mungkin sudah ada emasnya disitu terutama yang chamber apa namanya chamber satu dua tiga tiga yang dari pertama kali belum saya buka sama sekali jadi dulu ini saya pasang saya install itu itul adha tahun kemarin jadi udah satu tahun lebih itu yang yang bertiga khususnya ya kalau chamber dua ini akhir tahun kemarin itu saya ganti dari biobol saya ganti ke batu gombong jadi yang paling tua itu yang jam bertiga dari pertama kali itu belum saya buka nanti kita buka penampakannya seperti apa dan sekalian kita backwash kolam saya yang satu ini Oke langsung kita buka dulu yaitu ya kita angkat dulu Oke kita angkat dulu apa namanya kembangnya ya ini kembang dari Mojokerto ini tujuannya biar apa namanya pemberatannya kita buka yang chamber ini yuk buka dulu ya ini penampakannya satu tahun tidak saya backwash jadi mantul ya nah gini kelihatan nah ini pendapatnya banyak sekali ya kok lumpur-lumpurnya jadi sebenarnya kalau dia nggak sampai apa namanya menyumbat nggak terlalu masalah sih tapi ini udah udah waktunya di backwash di backwash aja ya nanti saya kasih tipsnya untuk membackwash nya yang chamber satu tahun yang kedua ya ini chamber duanya chamber duanya hampir sama kotor yang kedua ya dapatnya waktunya saya heran saya heran apa jenis ini apa jenis ini keong mas waktunya dapat dia dari mana ya tumpunya ya jadi itu oke ini isinya full batuk gombong sama juga batuk gombong langsung kita backwash aja ya ini yang chamber pertama ini dua minggu dua minggu enggak saya backwash termasuk rekor juga dua minggu makanya akhirnya mulai enggak karu-karuan sekarang seperti ini dua minggu yuk lanjut kita backwash langsung jadi backwash nya nanti kalau ini kita angkat ya untuk chamber pertama isinya apa namanya jaring nelayan untuk yang sana chamber geologisnya yang dua tiga empat ada tipsnya nanti oke kita langsung saja kita pakai jadi pertama kita matikan dulu stop keran nya ini kalau biasanya kan ditutup disana ya apa namanya bedenya kalau ini pakai stop keran nya kita tidak tutup terus kita matikan pumpa nya umpanya deh Sony nih kita matikan dulu tutup udah oke udah mati Oh ya air ator nya belum di nyalakan air ator kita nyalakan kita tinggal langsung buang aja ya ini masing-masing ditong nya ada apa stop keran nya satu dim satu inci untuk menguras airnya oke kita tinggal buang oke kita tinggal buang buka satu ini juga dibuang tuh ini juga dibuang dah pengguluh sampai habis kita tinggal buang udah kok terlambung kok terlambung gitu kalian juga udah terlambung ini permeti biawa ini dalam ada lihat ini wuhh nih gompurnya nih kayak gini ini chamber tiga jadi isinya full biopole kok biopole apa satu gombong jadi kalau terlalu banyak gompur gini nanti pori-porinya tertutup jadi rumah baterinya tersumbat nanti ada caranya sendiri biar tidak mati oke untuk yang chamber 1 kita bersihkan manual diangkatin ya sambil nunggu 234 habis kita bersihkan ini dulu biar menghemat air jadi dibilas langsung di cembernya sini oke airnya udah habis kita lihat penampakannya wah nih ini chamber dua temen-temen ya banyak sekali lumpurnya padahal ya begitu soalnya yang berdua kan masih ada lolos ya kotoran sedikit dari chamber satu jadi dia lebih kotor lagi seperti ini yang penambakan chamber tiganya yang satu tahun lebih nih hampir sama ini depannya ini harus segera kita siram ya biar nggak lengket kalau chamber empatnya ini kadang saya sedot manual ini jadi nggak terlalu banyak lumpurnya oke langsung kita siram aja ya oke temen untuk kita nunggu chamber satu habis airnya tipsnya begini ya kalau saya tuh untuk membersihkan media biologis itu sama sekali tidak saya angkat jadi itu menurut saya fix nggak boleh diangkat ini kecuali kalau pengen ganti media ya jadi tujuannya apa kalau diangkat dibersihkan di luar nanti apa namanya bakteri-bakteri yang ada di dalam itu akan hilang bahkan ada yang mati jadi caranya saya itu biasanya pakai air yang ada di kolam saya siram pakai timba atau pakai kayu pakai cepuk disiramin secukupnya sampai apa namanya kotorannya endapannya itu hilang gitu aja soalnya kalau pakai jangan pakai air klan ya kalau air klan air baru tuh bisa juga nanti bakterinya banyak yang apa namanya mati soalnya kan ya sama kayak ikan dia dapat apa namanya air baru dia kaget kalau air kolam kan airnya hampir sama dengan air yang sehari-hari mereka hidup oke langsung kita kita siram pakai cibu ini ya saya bisa disitu posisinya kau enak siram langsung air uh kotorannya ini kita lihat kotorannya nih kotorannya saya kayak begini ini cember dua ya buuh endapannya kayak gini ini hampir satu tahun lah endapannya nanti kita siram terus pakai air kolam sampai outputnya ini pembuangannya agak bersih ya oke kita lanjut ke cember berikutnya yang yang bertiga oke kita siram dulu kalem ya temen-temen sampai endapannya itu berkurang dan hilang ini airnya nih uh kotor sekarang ini nah ini nanti kita siram terus sampai airnya itu bening ya sampai kotorannya habis kalau itu kayaknya enggak terlalu soalnya kemarin habis saya sedut oke sambil tunggu ini habis kita siram yang cember empat ya nah kita lihat airnya itu tuh yang bikran itu kemarin baru empat bulanan kayaknya kalau yang cember empat ini saya apa pekwos soalnya kan output pompa jadi agak sering saya pekwos caranya sama disiram pakai air kolam ya biar bakterinya agak get enggak mati oke temen-temen untuk cember biologisnya udah cukup ya tiga kali siram jadi enggak usah banyak-banyak yang penting endapannya berkurang kalau nanti kebanyakan disiram nanti bakterinya copot dan hilang ini udah selesai tiga kali air juga kita lihat nah udah udah bening udah cukup dan batunya juga udah udah bersih gak usah terlalu bersih-bersih amat apa-apa gitu yang ini juga bersih lumpurnya yang cember tiga yang cember empat juga bersih jadi gitu temen-temen ya nggak usah diangkat nggak usah disiram pakai air kran biar bakterinya tidak menghilang biar tidak mati nanti dikasih mati itu biasanya besoknya atau nanti setelah diisi diputer airnya berbusa itu salah satu tanda banyak bakteri yang mati oke temen-temen cukup sekian dari saya video saya untuk backwash tips backwash filter biologis jadi saya ulangi lagi temen-temen ya untuk filter biologis itu jangan sekali-kali diangkat apa media ada filternya jadi cukup disiram-siram pakai air kolam biar apa biar apa namanya bakteri pengurangnya itu tidak mati atau tidak kabur dia waktu kesiram kalau pakai kran kan airnya air baru jadi dia kaget bisa mati terus apalagi kalau diangkat ya dicuci bersih jelas hilang semua nanti akhirnya restart sama saja dengan apa kolam baru nanti macurnya seperti kolam baru lagi nanti awalnya itu terus jangan pakai kran ya pakai air kolam aja disiram secukupnya terus untuk perawatannya untuk media biologis nggak usah terlalu sering-sering ini sudah satu tahun setengah ya satu tahun setengah ini baru saya buka dan baru saya backwash sebenarnya kalau nggak sampai buntu nggak usah di backwash nggak apa-apa tapi ini tadi berhubung ini kan chambernya terlalu kecil ya jadi kurang mampu akhirnya saya backwash aja lah untuk kegiatan yang suri-suri juga setelah itu ya udah kita tutup kran isi kita puter Oke seperti itu terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semoga bermanfaat kegiatan suri saya hari ini tips saya suri hari ini mungkin ada yang kurang paham bisa celah-celah di bawah bisa ditanyakan mungkin ada kritik dan saran ada yang kurang dari kegiatan saya ada yang kurang atau salah untuk kegiatan saya ini silahkan cer-cer di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe nya ya dan klik loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya dan jangan lupa lagi teman-teman untuk mampir ke channel saya yang satunya channel VIP VIP hobi ketika aja VIP spasi hobi H O B B Y klik subscribe juga dan loncengnya di situ ada kegiatan-kegiatan saya hari-hari tentang kuliner liburan dan lain-lain campur aduk pokoknya amin terus cukup itu aja terima kasih salam koi untuk persahabatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Samp Sampai Kember 2 Kember 3 Kember 4 Kember 4 Kember 4